Terima kasih yang masih bersama kami. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tabalong pada bulan Juni 2022, Kota Tanjung kembali mengalami inflasi sebesar 0,85 persen. Adapun komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Juni 2022 adalah komoditas cabai rawit. Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2022 di Kota Tanjung secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik Tabalong, pada bulan Juni 2022 Kota Tanjung mengalami inflasi sebesar 0,85 persen atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 112,87 pada bulan Mei 2022 menjadi 113,8 pada bulan Juni 2022. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya indeks harga konsumen pada hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran. Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong, Tri Agus Budi Prihanto menjelaskan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi pada bulan Juni 2022 terjadi pada komoditas cabai rawit. Dari inflasi yang terjadi, ada beberapa komoditas, lima komoditas terbesar yang sebagai penyumbang deflasi, yaitu adalah cabai rawit, tomat, telur ayam ras, bawang merah, dan beras. Tri Agus menambahkan juga menjelaskan, komoditas yang mengalami penurunan harga di bulan Juni 2022, yakni minyak goreng, ikan layang, bawang putih, udang basah, dan ikan gabus. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.